Kamu yang percaya, saudari-saudari, kepada ulama-ulama itu. Kamu adalah orang-orang Islam yang sangat gop. Bahkan ya, kata gop kurang sempurna. Kamu sangat tolong, saudaraku. Tolong banget kamu. Sekali lagi, aku minta maaf kalau kataku dianggap sebagai kasar. Tapi aku terus terang. Mengapa? Karena begini. Kamu masih percaya sama omongan ustad-ustad ulama-ulama yang menjanjikan surga Islam. Yang katanya ada bidadari, katanya begini, begini. Kamu masih percaya kepada cerita-cerita dari ustad-ustad ulama-ulama itu tentang katanya nanti. Katanya nanti akan begini, nanti akan begini. Kamu akan begini, Islam akan begini, Islam akan begini. Berbicara banyak tentang hal nanti. Tentang surga yang jauh, yang nanti, nanti, nanti. Padahal, saudari-saudari. Kita kasih bukti. Buktinya apa ini? Tahun 2014 kemarin, waktu pemilihan presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Allah lah Tuhan pencipta surga dan neraka. Allah lah pencipta langit dan bumi beserta isinya. Dan Allah lah pencipta matahari dan rembulan yang bisa kita nikmati setiap hari. Allah lah zat yang pertama kali ada. Bukan Tuhan yang ada setelah terciptanya matahari dan bumi. Sahabat Iwan Vila, lalu bagaimana? Kalau seandainya kita menyembah Tuhan yang baru saja ada pada abad pertama, ya penyembahnya akhirnya menjadi keterbakangan mental. Sahabat Iwan Vila, video yang barusan saja itu adalah dia menamakan dirinya Franz Donald. Sedangkan nama aslinya adalah Donald Ignatius Sumanto. Yang dulu sempat sangat viral dan dia ini merupakan pelopor penghina Islam pada saat itu. Dan hinaannya kalau seandainya saya mampu, telinga saya mampu mendengarkan semua hinaannya pada saat itu. Sebetulnya hinaannya adalah hinaan yang sangat kecil terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap Al-Quran, Hadis. Dan banyak sekali yang dia singgung ketika dia melakukan hinaan-hinaan itu. Kemudian Ignatius ini, Donald Ignatius ini berhasil diamankan di Polda, Bali karena memang tinggalnya di Bali. Yaitu pada tahun 2016. Setelah itu kemudian dia didakwa bersalah dan mendapati hukuman selama 2 tahun 8 bulan kalau saya tidak salah ingat. Karena dulu saya sempat mengikuti Facebooknya. Nah dia yang sering sekali di Facebooknya itu dia menampilkan video-video hujatan terhadap Islam. Dan saya sempat kesal sekali di Facebooknya itu. Karena memang pada tahun itu, tahun 2016 itu kita masih suka main Facebook. Dan bahkan Youtube itu sangat sedikit sekali ditonton. Tidak seperti yang sekarang ini. Facebook malah ditinggalkan Youtube yang berkembang gitu kan. Sahabat Iwan Villa, penampilan Donald Ignatius ini setelah keluar dari penjara berubah sangat drastis. Kalau dulu kita tidak mengenal dia itu berada di sinode apa, yang jelas tapi dia itu adalah Kristen Nuk. Namun beberapa informasi yang masuk bahwa dia itu adalah Kristen Aliran Oneness. Sahabat Iwan Villa, Alhamdulillah wa syukurillah mungkin si Donald Ignatius ini mendapatkan hidayah atau sedang dihampiri oleh hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena perubahan terhadap cara berucapnya, terhadap cara berpikirnya belakangan ini sungguh sangat jauh berbeda dari apa yang dulu pernah dia lakukan terhadap Islam. Dan bahkan video belakangan ini dia justru lebih membela Islam. Masya Allah, subhanallah. Walaupun saya tidak yakin betul bahwa dia itu sudah mu'alaf. Ya saya hanya mengira dia sudah memperoleh hidayah hanya saja belum mu'alaf. Dan videonya ketika orang itu mendapatkan hidayah atau ketika dia itu masih kafir, itu pasti berbeda cara berpikirnya. Dan juga pasti berbeda bagaimana dia bernarasi, bagaimana dia berucap. Kalau orang masih tertutup pintu hatinya, ya apologet-apologet Kristen itu mulutnya itu pedes semua. Tetapi ketika sudah dihampiri oleh hidayah, maka semuanya menjadi lembut dan enak untuk didengar. Seperti video berikut ini yang sudah dia unggah sekitar dua hari yang lalu. Luar biasa dan kami sangat apa ya? Alhamdulillah, antusias, respect terhadap apa yang dia sampaikan di dalam video barunya ini. Sahabat Iwan Vila, demikian pemaparan dari saya. Dan berikut adalah videonya. Yang bertanya begini, Hei, kamu kan bukan Islam, tapi kok sering bahas-bahas Al-Quran sih? Kamu nengye, kamu bertanya-tanya. Dan ini jawaban saya. Perhatiin baik-baik ya. Pertama, tentang apakah saya Islam atau tidak. Islam itu bahasa Arab, yang artinya berserah diri, berbasrah diri. Nah, apakah setiap hari ketika saya tidur, ketika saya bangun, makan, minum, mandi, berkarya, melakukan ini itu. Semua saya lakukan dalam keadaan berserah diri atau tidak. Itu bukan hak manusia untuk menilai. Tapi yang berhak menilai apakah saya berserah diri atau tidak. Itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, sang pemilik jagad rakyat ini. Yang kedua, tentang siapa yang boleh atau tidak boleh membahas atau membaca Al-Quran. Sadarlah bahwa di Al-Quran tidak ada larangan bahwa orang non-beragama Islam tidak boleh membahas Al-Quran. Dan ini yang penting diingat ya, kawan-kawan. Allah subhanahu wa ta'ala yang diberitakan di Al-Quran, itu disebut sebagai robil alamin, bukan robil muslimin. Jadi Allah adalah bukan hanya tuannya umat yang beragama Islam saja. Tapi juga tuannya alam semesta. Dan saya termasuk bagian dari alam semesta. Maka adalah kesalahan yang sangat besar jika ada orang melarang bahwa orang yang beragama non-Islam tidak boleh membaca atau membahas Al-Quran. Itu salah besar. Masya Allah, indah sekali apa yang dikatakan oleh Donald Ignatius barusan bahwa membahas Al-Quran boleh dilakukan siapa saja. Karena Al-Quran adalah firman Allah robil alamin. Firman Tuhan pencipta alam semesta. Jadi bukan saja Allah itu Tuhannya orang Islam saja. Kalau Tuhannya orang Islam saja, maka harusnya Allah robil muslimin. Ya benar sekali apa yang disampaikan oleh Donald Ignatius ini. Sahabat Iwan Vila, bagi Anda yang masih menyembah manusia, semoga Anda sadar. Dan demikian video dari saya, wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.